Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan referensi pustaka dengan Mendeley Ini adalah video part pertama dari serangkaian video yang akan kita bahas kemudian Oke kita mulai Mungkin diantara kita sedang mengerjakan tugas kuliah, mengerjakan prosiding, menulis jurnal, atau tesis, disertasi Yang itu semua ada di depan mata Untuk itu kita punya banyak referensi Dan bagaimana cara untuk mengorganisasikannya Kemudian kita juga punya pertanyaan bagaimana membuat citasi dengan mudah dari referensi tadi Kemudian bagaimana membuat daftar pustaka dengan mudah Nah itulah sekelumit pertanyaan yang akan kita bahas kemudian Oke bagian pertama apa itu Mendeley Mendeley adalah sebuah program aplikasi atau web yang dikembangkan oleh RSAviers Untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian Mencari data penelitian dan bekerja sama secara daring dengan peneliti lain Mendeley menggabungkan fungsi Mendeley Desktop Kemudian perangkat lunak manajemen referensi Kemudian Mendeley Web serta jaring-jaring sosial peneliti Ada pun versi baru dari Mendeley Desktop adalah Mendeley Reference Manager Mendeley dapat diakses melalui laman www.mendeley.com Mendeley juga dapat diartikan sebagai premium software Dimana ini merupakan strategi penetapan harga Untuk produk dan layanan dasar yang disediakan secara gratis Namun uang dibebankan untuk fitur layanan tambahan Perbandingan reference manager disini sebetulnya tidak hanya Mendeley Untuk sebagai reference manager ada banyak software Yang dapat kita pilih diantaranya Mendeley ataupun Zotero dan yang lainnya Ini beberapa perbandingan dari berbagai macam software reference manager Kemudian perbedaan Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager Disini ada beberapa parameter Misalnya mulai dari visualisasi warna icon Untuk Mendeley Desktop warna iconnya cenderung melah gelap Kemudian untuk Mendeley Reference Manager merah cerah Kemudian untuk penggunaan aplikasi Mendeley Disini wajib pakai aplikasi Kemudian Mendeley Reference Manager tidak wajib menggunakan aplikasi Kemudian untuk kebutuhan internet Dia bisa diakses secara online maupun offline Untuk Mendeley Reference Manager dia hanya dapat digunakan secara online Untuk penyimpanan referensi PDF dia dapat menggunakan secara offline ataupun desktop Kemudian untuk yang Mendeley Reference Manager dia menggunakan online atau cloud Kuota penyimpanan untuk versi gratis disediakan masing-masing 2GB Kemudian versi Microsoft Office yang didukung untuk versi yang lebih banyak Itu dapat menggunakan Mendeley Desktop Sedangkan untuk Mendeley Reference Manager dia menggunakan versi yang lebih baru Kemudian dibutuhkan plugin untuk Microsoft Word yang bisa diinstal dari Mendeley Desktop Ataupun Mendeley Site dari Microsoft Store Kemudian biaya Mendeley Mendeley pada dasarnya menyediakan layanan secara gratis untuk fitur yang standar Namun kita dapat membayar sejumlah uang dengan fitur premium seperti di bawah ini Kita dapat memilih plan yang kita butuhkan jika dirasa fitur standar kurang Oke dengan Mendeley kita dapat yang pertama mengakses pustaka kita kapan dan dimana saja Jadi kita dapat berbindah komputer, laptop, kita bisa mengakses web dari mana saja dengan data yang sama Kemudian mereferensi pustaka dengan mudah Kita nanti dapat mencintasi pustaka kita ditulisan dengan mudah Kemudian kita dapat mengelompokkan berdasarkan topik atau kategori tertentu Kita dapat mengolah dokumen referensi dengan mudah Kita bisa mengambil metadata yang terdapat dalam dokumen Yang terakhir kita dapat membuat tanda atau anotasi pada referensi yang kita gunakan Fitur-fitur dari Mendeley Yang pertama Mendeley bersifat multi-platform Artinya dia bisa jalan di lingkungan Windows, Mac OS, ataupun Linux Kemudian dia dapat menampilkan metadata dari sebuah PDF secara otomatis Kita dapat melakukan backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun online Kemudian ada fitur smart filtering, filtering, dan tagging Kemudian ada PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting pada text Kemudian kita dapat melakukan import dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs terkenal Kemudian kita dapat mengintegrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata Seperti Microsoft Word, Open Office, ataupun LibreOffice Terdapat juga fitur jejaring sosial Kemudian kita dapatkan free storage sebesar 2GB yang dimanfaatkan sebagai backup secara online Ada pun langkah-langkah yang akan nantinya kita lakukan pada praktikum selanjutnya Di sini ada 9 ya Mulai dari membuat email Outlook Microsoft Kemudian membuat akun Mendeley Mendownload dan menginstal Mendeley Desktop Kemudian mendownload dan menginstal Mendeley Web Importer Mendownload dan menginstal Mendeley Plugin for Microsoft Word Mencari sumber referensi, melakukan citasi pada dokumen kerja Mengubah atau menyesuaikan format citasi Bisa menggunakan APA, IEEE, Harvard, atau yang lain Kemudian terakhir kita dapat membuat daftar pustaka secara otomatis Untuk sumber referensi, kita dapat menggunakan banyak literatur penelusuran Di sini saya tulis beberapa di antaranya Mulai dari ACM Digital Library, IAS, Apps Cohost, Emerald Insight, Google Scholar, IEEE Explore ProQuest, Science Direct, Springerlink, Wiley Online Library Ataupun untuk yang online, di sini ada Garuda Kemendikbud Untuk membuat akun, nanti kita dapat menggunakan live.com Kemudian kita seperti biasa dapat membuat akun yang kita butuhkan Ini berguna untuk membuat saat kita menggunakan site manager dari Microsoft Store Jadi kita membutuhkan akun Microsoft Kemudian setelah itu kita nanti dapat membuat akun Mendeley dari Mendeley.com Di sini nanti kita gunakan email yang sudah kita buat Kemudian kita dapat mengubah setting dari akun yang kita buat Seperti nanti kita bisa mengganti first name, last name, academic status, disiplin Dan keilmuan dan juga fitur lainnya Kemudian kita nanti dapat menginstall Mendeley Desktop Ada pun Mendeley yang disupport yang kita gunakan adalah versi 1.19.8 Di mana ini versi terakhir dari Mendeley Desktop Sebelum dukungannya diputus, nanti kita bisa mendownloadnya Kita dapat mendownload dengan menyesuaikan lingkungan sistem operasi kita Apakah menggunakan Windows, Mac OS, ataupun Ubuntu Kemudian ini jendela Mendeley Desktop yang telah di install Nah di sini ada beberapa penjelasan Ini ada menu dan toolsnya Kemudian di sini ada organisasi folder dan kategorisasi Di sini ada filtering untuk author atau pengarang Di sini adalah main utama daftar dokumen Di sini adalah metadata dari setiap dokumen Kita juga dapat menggunakan fitur anotasi Ataupun highlighting pada bahan bacaan yang kita sedang baca Baik berupa anotasi seperti ini ataupun rectangle Kita juga nanti membutuhkan Mendeley Web Importer Untuk mengimport bahan untuk kita citasi Di sini tergantung dari web browser yang kita gunakan Apakah kita menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun misalnya Safari Jadi nanti masing-masing browser akan mempunyai plug-in yang berbeda Nah di sini kita perlu login seperti ini Jadi sebelum menggunakan Mendeley Web Importer Kita perlu melakukan login pengguna dengan akun Mendeley Kemudian nanti kita bisa mengimport referensi dari Mendeley Web Importer Misalnya kita mengunjungi website schooler.google.com Dengan mengetikan kata misalnya manajemen proyek Maka kita tunggu beberapa saat Kita klik ikon Mendeley di sebelah kanan atas Maka akan ditampilkan di sini referensi yang bisa kita tambahkan Kita bisa men-checklist mana yang mau kita tambahkan Kemudian kita add to Mendeley Maka nanti ketika kita kembali ke Mendeley Desktop Kita bisa mengklik tombol sync atau synchronize Otomatis apa yang sudah kita klik pada Google Schooler tadi Dia akan masuk ke Mendeley Desktop kita Jika terdapat file PDF otomatis dia akan didownload juga ke Mendeley Desktop Nah untuk mengorganisasi pustaka pada Mendeley Desktop Kita bisa menambahkan folder ya Di sini strukturnya adalah tree jadi berupa pohon Kita bisa menambahkan folder dan subfolder di dalam folder Dengan klik kanan new folder atau di sini ada create folder Kita bisa mengorganisasikannya seperti ini contohnya Di sini juga kita bisa drag and drop folder yang ada Kemudian kita perlu memastikan Microsoft Word pluginnya terinstall untuk Microsoft Word Contohnya seperti ini Jika sudah terinstall maka nanti kita siap menggunakan Mendeley Kemudian kita bisa melakukan citasi pada Microsoft Word Kita buka menu Microsoft Word Kemudian di situ ada menu references Kemudian kita bisa klik insert citation Kemudian nanti kita bisa mengetikan nama orang ataupun judul dokumen Nah di sini nanti klik ok Misalnya kita mengetikan seperti ini Nah nanti hasilnya seperti ini Kemudian yang terakhir setelah kita menambahkan citasi tadi Langkah terakhir kita bisa membuat daftar pustaka secara otomatis Dengan mengklik insert bibliografi Seperti ini maka apa yang kita citasi tadi Pada dokumen otomatis dia akan menambahkan secara otomatis pada daftar pustaka Nah kita bisa mengganti format style citasi melalui drop down ini Jadi kita bisa mengganti misalnya dari format APA menjadi IEEE Maka otomatis penulisannya seperti ini berupa angka ya Dan daftar pustakanya pun akan berubah sesuai dengan format IEEE Nah kita bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan style kita Kemudian setelah kita menulis nanti kita juga perlu target keluaran Kita bisa untuk jurnal skopus misalnya kita bisa memantau si Mego jurnal ini Misalnya disini ada area business management and accounting kemudian Indonesia Nah disini terdapat beberapa jurnal Untuk Sinta juga kita bisa cari dari sources jurnal Kita bisa mengetikan apa yang ingin kita cari misalnya management seperti ini Oke nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya praktikum untuk memperjelas Dari saya sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh